PEMBICARA 1 Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini Sejak pemergian vokalis kumpulan ekspedisi iaitu Mael pergi menghadap Ilahi pada 27 April lalu satu persatu kebaikan Allah Yarham diceritakan oleh para sahabatnya Ramai pihak menyifatkan Allah Yarham Mael atau Syed Ismail Syed Ibrahim 55 seorang yang menghormati orang lain lemah lembut sikapnya selain suka bersedekah kepada golongan kurang berkemampuan Salah seorang sahabat baiknya pendakwah bebas Syazwan Jaafar menerusi ceramah di Surau Menara TM pada 2 Mei lalu mendedahkan Mael pernah menginfak dua buah lot tanah untuk membina pusat tahfiz dan masjid selain banyak membantu keluarga susah yang tidak pernah diceritakan sebelum ini Peribadi saya kenal dia beberapa program ceramah ada bawa dia pada zahirnya dia sangat baik Allah muliakan dia meninggal dunia pada malam Jumaat selepas habis program Ramadan sebulan sempat raya dengan keluarga dan Allah angkat darjat dia Antara kebaikan dia hari ini keluar macam-macam selama dia hidup dia tak pernah cerita pun infak lot pusat tahfiz infak tanah untuk bina masjid yang luar biasa katanya Dedah Syazwan lagi Mael disifatkan sebagai seorang yang merendah diri selain tidak mahu dilayan seperti VIP malah sanggup menginap di sebuah inap desa berbanding Hotel 5 Bintang ketika mereka terlibat dalam sebuah program beberapa tahun lalu Mengimbau kenangan bersama Mael, Syazwan berkata Allah Yarham sebenarnya sudah lama menderita sakit malah dia masih ingat ketika penyanyi itu hadir ke program Bicara Santai Selebriti di Felda Pancing Timur Kuantan Pahang pada 2017 dia mengadu sakit pada bahagian perut Kata Syazwan arwah sedaya upaya menyembunyikan kesakitan dialami dan tetap meneruskan komitmen demi menyantuni hadirin yang dapat ke program tersebut Dia sampai-sampai mengadu sakit, dia pegang perut, dia cakap ustaz saya tak tahulah tiba-tiba jadi macam ni dia gagahkan jugalah demi program, bila dia duduk di pentas, dia sorok sakit dia tu Dia layan orang dengan baik, tapi kejap-kejap dia pegang perut dia, dia lindungi sakit dia demi peminat dan kerja Katanya Habis saja program, ramai nak ambil gambar dengan dia, ambil gambar pun sambil pegang perut dan kami terpaksa bawa dia lari, dia hampir pengsan dan malam tu saya bawa dia pergi ke hospital Kuantan Tapi dalam nak dia cakap ayah nak balik homestay, dia tak nak pergi hospital sebab takut kena tahan hujannya Dalam pada itu Shazwan memberitahu keadaan Mael semakin pulih selepas mengambil pil tahan sakit dan dia meluahkan rasa kesal kerana tidak dapat melayani peminatnya pada malam program tersebut Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain Terima kasih kerana setia di sini